Intro Man United berli aling halan atau matangkan Melson Greenwood Ben Chaucer United untuk sementara memuncaki kelas Maliga Inggris 2020-2021 dengan koleksi 36 angka The Red Devil julukan Man United unggul 3 poin dari Liverpool di tempat kedua Meski sudah menduduki posisi teratas, Man United dinilai masih memiliki kekurangan Mantan pemain Man United Michael Owen menilai mantan klubnya wajib mendatangkan pemain bertipe nomor 9 layaknya bomber berusia Dortmund Erling Haaland Dalam pandangan Owen, Erling Haaland yang musim lalu mengemas 44 gol dari 40 penampilan Di semua kompetisi dapat menjadi senjata mematikan bagi setan merah Terlebih, Man United saat ini tidak memiliki bomber tajam Melson Greenwood yang memiliki naluri gol tinggi justru sering dimainkan pelatih oleh Gunas Solzhen sebagai winger kanan Sementara Edison Cavalli usianya sudah tak muda lagi, yang mana telah menginjak 33 tahun Man United berjuang mencari pemain tajam di posisi nomor 9 Saya pikir pemain yang dapat memenuhi persyaratan itu adalah penyerang borusnya Dortmund Erling Haaland Jika saya menjadi soldier, saya akan memainkan Rashford, Martial, dan Greenwood sebagai winger Kemudian saya akan membeli seseorang seperti Haaland, pemain yang tenaganya dapat digunakan hingga 10 tahun ke depan Lanjut Owen Hanya saja pernyataan Owen di atas tidak diiakan eks penyerang Man United lainnya Dimitar Berbatov Menurut pria, berpaspor Bulgaria tersebut daripada memilih Haaland Ada baiknya Man United mematangkan potensi Melson Greenwood yang baru berusia 19 tahun Haaland masih muda dan memiliki masa depan cerah Jumlah gol yang dicetak sejauh ini sangat tidak dipercaya Ia akan sangat cocok untuk Man United Erta Berbatov Hanya saja membutuhkan uang tidak sedikit untuk mendatangkan Haaland Kalau boleh jujur, saya memilih mengembangkan Melson Greenwood Lanjut pria yang membantu Man United memenangkan 5 trofi Musim ini Greenwood belum menunjukkan ketajamannya Dari 20 penampilan di semua kompetisi bersama Man United Pemilik 2 kaki yang sama kuatnya itu baru mengemas 3 gol Gagung Manchester United, Amadialo langsung pasang target tinggi Amadialo bicara mengenai target yang ingin ia rai bersama Manchester United Pemuda berusia 18 tahun itu ingin membawa Manchester United Menjuarai Premier League dan Liga Champions Dialo merupakan amunisi terbaru Manchester United di musim dingin ini Ia didatangkan dari Atalanta pada pekan yang lalu Meski masih berusia 18 tahun, Dialo diberitakan akan langsung diorbitkan ke tim utama MU Ia bahkan diberitakan sudah berlatih bersama dengan tim utama Setan Merah Dialo berharap ia bisa menghadirkan trofi besar bagi Manchester United Saya sebenarnya cukup grogi untuk mengatakan ini, meski saya baru saja memulai karir saya disini Buka Dialo kepada MU TV Dialo mengaku ia punya mimpi besar saat memutuskan bergabung dengan Manchester United Saya punya mimpi untuk memenangkan Premier League dan Liga Champions bersama Manchester United Itu adalah target yang ingin saya rai disini Dialo juga mengaku sudah tidak sabar untuk bermain di Manchester United Ia mengaku ingin segera berlatih bersama rekan-rekan timnya dan memulai karirnya di Old Travel Sejujurnya saya sudah tidak sabar untuk bekerja dengan orang-orang yang luar biasa di klub ini Petualangan saya disini akan segera dimulai dan saya benar-benar antusias Ujarnya, Dialo sendiri sudah mendapatkan nomor punggungnya di Manchester United Ia akan menggunakan mantan nomor punggung Marcus Rashford yaitu nomor 19 Berawal dari sakit hati, Soldier siap bawa Man United menangi Liverpool Manchester United di luar dugaan memuncaki kelas men sementara Liga Inggris 2020-2021 Setelah melewati 17 pertandingan, Man United duduk di puncak kelas men dengan koleksi 36 angka Unggul 3 poin dari Liverpool di tempat kedua yang notabene berstatus sebagai juara bertahan The Red Devil jurukan Man United sebenarnya mengawali musim dengan buruk Dalam 6 laga awal, Bruno Fernandes dan kawan-kawan hanya mendapatkan 2 menang, 1 imbang, dan 3 kalah Bahkan salah satu kekalahan didapatkan dengan skor mencolok Tepatnya dihancurkan Tottenham Hotspur dengan skor 1-6 Setelah kekalahan itu, manajemen mengambil langkah tebat Manajemen tidak memecat sang pelatih oleh Gunal Soldier Melainkan membawa 2 legenda mereka, Ryan Giggs dan Roy Kane Kemarkas latihan Man United Tujuannya adalah memberikan semangat kepada para pemain Terutama soal kebanggaan membila tim sebesar Man United Ternyata petua yang disampaikan Ryan Giggs dan Roy Kane memberikan hasil positif bagi Man United Dalam 11 laga setelahnya, Man United mendapatkan 9 menang dan 2 imbang Dalam laga ke-17, mereka berlangsung pada Rabu 13 Januari 2021 Dini hari waktu Indonesia Barat Man United menang 1-0 atas Berlin Kemenangan itu meroketkan Man United ke puncak klasemen Sekedar informasi untuk pertama kali, sejak 2012-2013 Man United memuncaki klasemen ketika kompetisi sudah melewati 17 pertandingan Soldier mengaku sakit hati ketika melihat Liverpool menjuara Liga Inggris musim lalu Karena itu, pelatih berpaspor Norwegia itu siap membalas hendam kepada Liverpool musim ini Setiap tim yang memenangkan Liga Inggris layak mendapatkan pujian Sebab ini kompetisi yang sulit dimenangkan Setiap kali saya melihat orang lain mengangkat trofi, itu sangat menyakitkan Kami ingin kembali ke jalur kemenangan dan itu menjadi tantangan kami Lanjut Soldier Tembok kokoh Manchester United itu bernama Eric Bailey Mantan pemain Manchester United, Dimitar Berbato memberikan pujian besar kepada Eric Bailey Ia menilai sampai kini sudah menjelma menjadi tembok yang kokoh bagi skuad setan merah Bailey yang bergabung dengan MU pada tahun 2016 sempat mengalami situasi yang sulit di dua tahun terakhir Cidera berkepanjangan membuatnya susah mengeluarkan kemampuan terbaiknya di MU Situasi Bailey perlahan-lahan membaik musim ini Ia mulai mendapatkan jumper main yang reguler dari sang manajer oleh Gunal Soldier Bailey tidak menyanyiakan kesempatan yang diberikan Soldier Ia selalu memberikan penampilan yang ciamik di lini pertahanan MU dalam satu bulan terakhir Berbato baru-baru ini mengaku cukup terkejut melihat penampilan Bailey belakangan ini Ia menyebut performa Bailey sangat bagus ketika ia turun sebagai starter Belakangan ini saya benar-benar dibuat terkesan dengan permainan Eric Bailey Menurut Berbato, Bailey memberikan dampak yang besar bagi lini pertahanan MU Ia menilai pertahanan MU menjadi sangat kokoh ketika back asal pantai Gading itu bermain Ia pemain yang begitu luar biasa Ia menjadi dinding yang kokoh bagi tim ini Ujarnya Bailey kemungkinan besar akan kembali menjadi starter pada akhir pekan nanti Ia akan berduet dengan Harry Maguire saat Manchester United berhadapan dengan Liverpool di Anfield Sudah di puncak kelas semain Jadi juara IPL tidak mustahil bagi Manchester United Ia menilai Manchester United kini sangat berpeluang Untuk menjadi juara Premier League musim 2020-2021 Di awal musim 2020-2021 Nama United memang tidak masuk dalam tim yang dijagokan jadi juara Ini dikarenakan performa United cukup inkonsisten dan mereka sempat masuk ke papan bawah IPL Namun usai pekan ke-17 IPL Manchester United kini berada di puncak kelas semain Mereka unggul 3 poin dari sang juara pertahan Liverpool Yang menempati posisi runner-up sementara Berbatov menilai bahwa United punya peluang yang besar untuk menjadi juara Yang menilai United sudah harus diperhitungkan sebagai calon juara Menurut Berbatov, tidak banyak yang menyangka MU bisa menempati puncak kelas semain saat ini Ia yakin kejutan United itu bakal berlanjut di akhir musim saat mereka menjadi juara Mereka sudah mengejutkan banyak orang dengan menjadi pemuncak kelas semain Mereka bisa mengejutkan semua orang dengan menjadi juara di akhir musim Berbatov menilai bahwa para skud United saat ini harus memanfaatkan waktu mereka di puncak kelas semain dengan sebaik mungkin Ia ingin setan merah juga berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan posisi mereka Ada sensasi yang luar biasa ketika anda berada di puncak kelas semain Semoga saja mereka bisa mencicipi rasanya menjadi juara Dan mereka harus bertahan di posisi itu Ujarnya Terima kasih sudah menonton!